Hai Sobat Kutipan Fakta. Kembali lagi bersama kami. Mengapa bunga matahari menghadap matahari? Tahukah Anda bahwa lebah, lima kali lebih mungkin mendarat di bunga matahari yang menghadap ke timur daripada bunga matahari yang menghadap ke barat. Bunga matahari adalah bunga populer, yang diasosiasikan dengan musim gugur dan panen. Mereka dapat dilihat di beberapa lukisan paling terkenal yang tergantung di rumah pertanian dan handuk teh. Tapi mengapa tanaman sederhana ini selalu begitu menarik? Tanaman aneh ini telah membuat kagum orang selama bertahun-tahun. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa bunga matahari selalu bergerak ke arah matahari? Artikel ini menjelaskan mengapa bunga matahari selalu mengorbit matahari. Apa itu heliotropisme? Bunga matahari selalu menghadap matahari. Pelacakan matahari ini disebut heliotropisme. Heliotropisme adalah respon tanaman terhadap sinar matahari, tergantung pada arah pertumbuhan tanaman. Bunga matahari diduga terlibat dalam heliotropisme, karena jam biologisnya mirip dengan manusia. Jam biologis membantu tanaman tumbuh sepenuhnya dan menghemat energi sebanyak mungkin. Bagaimana siklus lengkap heliotropisme? Pergerakan bunga matahari sering disebut heliotropisme. Kepala bunga matahari akan menghadap ke timur saat fajar, dan siap untuk matahari terbit. Matahari terbit ketika kepala bunga matahari mulai naik bersamanya. Kepala bunga matahari mengikutinya saat matahari bergerak melintasi langit sepanjang hari. Akhirnya, kepala bunga matahari akan mendarat di posisi barat saat matahari terbenam di barat. Saat malam hari, kepala bunga matahari berangsur-angsur berbelok ke timur dan siap menyambut matahari. Bagaimana cara kerja bunga matahari? Saat tanaman bunga matahari muda tumbuh, mereka mengikuti matahari untuk pertumbuhan terakhir, tetapi batang memainkan peran penting dalam hal ini. Batang tubuh diregangkan pada siang hari untuk menopang kepala yang bergerak. Di pagi hari, sisi timur batang direntangkan sepanjang hari, memungkinkan kepala bergerak ke barat. Dan pada malam hari terjadi sebaliknya, sisi barat batang membentang, memungkinkan kepala bergerak kembali ke timur. Mengapa bunga matahari muda selalu menghadap matahari? Bunga matahari muda perlu mengikuti matahari agar mendapatkan energi optimal untuk tumbuh kuat. Ini dikenal sebagai fotosintesis, dan merupakan proses di mana daun mengumpulkan sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi dan makanan bagi tanaman. Kurangnya sinar matahari melemahkan tanaman. Selama bertahun-tahun, percobaan dengan bunga matahari telah dilakukan, dan dalam satu percobaan, batang bunga matahari direkatkan pada tempatnya untuk mencegahnya bergerak. Akibatnya, daun bunga matahari memiliki luas daun yang lebih sedikit, dan biomasa yang lebih sedikit. Setelah waktu tertentu, bunga matahari tidak lagi mengikuti matahari. Saat bunga matahari matang, mereka berhenti mengejar matahari. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan keseluruhan yang lebih lambat setelah mencapai puncaknya. Seiring bertambahnya usia bunga, jam sirkadiannya merespon lebih positif terhadap matahari pagi daripada matahari sore. Tindakan dalam pertumbuhan tanaman ini berarti bahwa jam tubuh disesuaikan untuk fokus pada sinar matahari yang cukup. Alasan lain mengapa bunga matahari menyerah pada perilaku heliotrop adalah karena lebah. Lebah lima kali lebih mungkin bendarat di bunga yang menghadap ke timur, daripada di bunga yang menghadap ke barat. Ini karena bunga lebih cepat panas di bawah sinar matahari pagi. Lebah lebih menyukai bunga yang hangat, sehingga mereka tertarik pada bunga. Apa keuntungan menghadap ke timur? Saat bunga matahari matang, dia harus memastikan bahwa warisannya akan terus hidup. Seperti disebutkan di atas, lebah menghadap ke timur untuk membantu penyerbukan. Cahaya dan kehangatan matahari membuat bunga mekar dan serbuk sari terbang lebih awal dari yang menghadap ke barat. Sejumlah percobaan telah dilakukan untuk menguji teori ini melalui genotipe. Ketika bunga matahari menghadap ke timur, bijinya menjadi lebih besar dan lebih berat. Bunga matahari, yang telah lama membuat orang terpesona, masih menarik perhatian karena gerakannya yang mirip manusia relatif terhadap matahari. Bunga-bunga cerah ini memiliki ritme sirkadian yang mirip dengan jam tubuh manusia, dan sebagai orang dewasa, mereka menghadap ke timur untuk membantu penyerbukan lebah. Bunga matahari sangat mudah dikenali, dengan kelopak kuningnya yang megah, menambah warna lanskap dan memanjakan mata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.